Hai selamat datang kembali di Oranje Garden channel yang akan bahas segala sesuatu tentang tanaman hias kali ini kita bertemu dengan si cantik pakis-pakisan jadi tonton sampai akhir ya dan jangan lupa subscribe serta jika menonton jangan lewati iklannya no skip ad di hadapan saya saat ini ada tanaman dari pakis-pakisan atau biasa kita sebut dengan nama silver lace fern silver karena warnanya kayak silver lace dia kayak berenda-renda gitu dan pakis fern ya tanaman ini merupakan tanaman dari family Teridaceae dengan nama spesiesnya Teris encyformis encyformis sendiri itu diambil dari nama karena bentuknya yang seperti pedang bentuk dia tuh kayak ujungnya itu kayak pedang-pedang gitu sword jadi dikasih nama itu Terisnya sendiri ada huruf P sih depannya tapi nyebutnya Teris gitu diambil dari bahasa Yunani yang artinya pakis fern gitu Nah karena dia pakis dia berkembang biak dengan stomata stomata yang ada di bawah-bawah daunnya gitu untuk penempatan dia suka di tempat yang shading atau ada tutupan tutupan pohon atau di teras pokoknya teduh ya teman-teman terus untuk penyiramannya versi encyformis ini suka disiram dia suka air makanya saya juga menempatkannya di pot yang bisa menyimpan air nih jadi ini bisa sekalian tatakan air gitu jadi dia enggak kekeringan air karena dia ini rentan mati rentan kekeringan jadi kalau udah kekeringan langsung rontok aja gitu hilang aja bendanya tapi nanti kalau memang akarnya tuh masih bagus nanti dia bisa tumbuh lagi tumbuh lagi gitu jadi jangan sedih kalau dia udah mati nanti tumbuh lagi kok nah karena dia ini batangnya panjang-panjang gitu ya dia juga ringkih jadi kalau misalnya dipindah atau apa tuh dia gampang patah ini juga udah saya banyak-banyak yang patah gitu nggak apa-apa sih jangan sedih teman-teman nanti dia juga tumbuh lagi nah teman-teman kalau misalnya teman-teman ke Taiwan mungkin bisa menemukan tanaman ini jadi bahan tradisional herbal minuman herbal di sana di Taiwan gitu nah gitu dia ini jadi nama namanya adalah si teris encyformis atau biasa disebut juga silverless fern untuk perbanyakannya dipakai stomata atau juga bisa kita pisahkan rumpunnya kita coba ya nah buat teman-teman yang udah sering nonton di channel YouTube orang jagarin pasti hafal ya sama bak biru ini ini terus pakai sama sarung tangan bunga nah ini kita keluarkan dia eh ada airnya itu kan saya bilang tadi dia bisa nyimpan air jadi kalau kita nyiram ditaruh di rumah ini bagus nih jadi dia akhirnya nggak cecer airnya nggak cecer teman-teman bagus kalau pakai pot yang kayak gini untuk di dalam rumah ya tapi ini saya simpannya di terasi kalau mau ditaruh di dalam rumah juga bisa tapi nggak boleh terlalu lama-lama nah ini dia teman-teman tanahnya ini saya pakai tanah dicampur dengan sekam campur dengan pupuk kandang dia bisa kita dipisahkan rumpunnya seperti ini tuh gitu dipisah-pisah terus nanti bisa kita tanam lagi di pot yang lain tuh kan saya baru aja bilang langsung patah dia ini dia kalau daun barunya menggulung kayak gini ya seperti pakis pada umumnya ada gulungan gitu aromanya kayak aroma pakis nah gitu deh kalau misalnya diletakkan di taman bagus ya menambah kesan-kesan jungle nya cantik dan ada variasi warna gitu oke teman-teman nanti ini bisa ditanam menjadi dua tanaman yang baru teman-teman dicoba ya tanamannya diperbanyak supaya bisa lebih banyak lagi tanamannya nah sekian video kami kali ini tentang silverless fern atau si teris NC4mis ini semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman dan jika memang bermanfaat mohon like komen dan share video-video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi salam satu obi salam berkebun semua bisa nanam bye bye